Selamat siang, salam just talk Ini setelah match selesai Gue langsung bikin Biar masih inget Ya, ini salah satu match yang bisa dibilang Ditunggu-tunggu banyak orang Karena juara Champions League ketemu juara European League Dan kalau kita lihat Pasti kita punya ekspektasi yang tinggi Terutama performa Munchen Dari ngebantai Spurs benar-benar ngebantai Chelsea Barcelona Gue masih bingung Barcelona bisa dibantai Lihat Munchen tadi main Nggak banyak berubah Barcelona bisa dibantai dengan 8-2 Jadi kelihatan betapa Parahnya permainan Barcelona Dibanding Sevilla Sevilla mengalahkan MU dan Inter Tapi kalau gue bilang ya Terutama pada saat lawan Inter Itu lucknya gede banget Lawan MU pun juga Hanya satu goal Permainannya gue masih inget banget Kontrol bola susah banget Kayak berantem sama bola Lawan Inter pun demikian Akhirnya dengan Goalnya Luke Dion Yang pertama bagus Kedua Beruntung ya Faktor kini yang membuat mereka Apa namanya Lolos ke final Menjadi juara dan ketemu Munchen Munchen ini different cake Kalau ya gue rasa lo nggak harus ngerti bola Untuk tahu Munchen bakal mendominasi Susah Menang dan lain-lainnya Tapi kembali lagi ini sebuah final Dan di final itu semua sulit Tidak gampang Dan terbukti lagi Yang bikin gue seneng adalah Di babak pertama terutama Kita melihat Two different Style Of football Munchen menguasai Lini Segala lini Dari sisi membangun serangan Pergerakan Kalau serangan dari Sevilla Lebih kesayap ya Lebih sayap Dan Kalau lu lihat Luke Dion dipasang Di babak pertama Itu berhasil Karena berkat passing dia Sevilla dapat Penalti Didorong Oke Jadi gue bilang Di babak pertama Sevilla bermain Sesuai dengan Ya Sesuai dengan Ekspektasi gue lah Tidak selalu bertahan Tidak parkir base Sekali-sekali mereka Berani ngepress Hanya Kalau kita Series Berapa pulang sih Mereka dapatkan Di babak pertama Ya satu itu Penalti itu Itu doang Tapi Penalti Datingnya terlalu cepat Buat Sevilla Menit ke-10 Gue tweet Ini membuat Beruangnya bangun Membuat Membuat Munchen Tampil Tambah gardan Terbukti Dan goalnya Goalnya Munchen Goretzka ya Dapat long ball Lewan balik Ketengah Di syuting Itu baru goal Itu baru goal yang indah Yang bisa dinikmati Yang sangat dinikmati Yang sudah dilatih Masalah Akurasi Long ballnya Masalah Kontrolnya Bisa kembali Ada Goretzka Goal kayak begitu kan Sering dibuat Munchen Jadi bukan sebuah Kebetulan Tapi kalian perhatikan Tadi Posisi dari Genabri dan Sane Di atas kertas Sane kanan Genabri kiri Tapi di lapangan Mereka dapat free roll Bergantian Kadang Sane kiri Kadang Genabri kanan Kadang Genabri kiri Sane kanan Dan kadang di tengah Bahkan Sebagai striker Ini yang membuat Apa namanya Ini membuat Tim ini Atau Pemain depan Bisa berjalan Kalau Mereka sudah dilatih Yang dilatih itu kan Rumusnya Rumusnya bukan Hafalannya Rumusnya adalah Contoh Pada saat Genabri masuk ke dalam Ke kanan Dia harus ke kiri Menggantikan Terus kalau Genabri ke tengah Kan Mereka nyaris Enggak keluar Wingernya itu kan Buat Buat Sayap Buat wingbacknya Buat Pavard Sama Hernandez Mereka lebih masuk Kedalam Jadi Mereka sudah Hafal Dengan formulanya Kapan mereka harus Masuk Kapan mereka keluar Dan Permainan Atau serangan Munchen Bisa berjalan Itu berkata apa Akurasi passing Di babak pertama Tempo tinggi loh Tempo sangat tinggi Sehingga Bukan goal aja Tapi mendapatkan Beberapa peluang juga Nah sayangnya Tidak dilanjutkan Di babak kedua Babak kedua Mungkin 15 menit Tapi Munchen pun Ada momen Dimana mereka terlalu Ceroboh Salah passing Kalau lu Bermain sistem Kayak Munchen Sayla passing Lu harus langsung Kembali Transisi Karena mereka Bermain dengan Banyak pemain Di depan bola Dan yang terjadi Menit 80-an Ya kok gak salah Si Yusuf Enesri Teman Katro Yang pemain itu Dari free kick Alaba Salah syuting Ke bola Ke Yusuf itu Dia sprint Eh Ke pemain lain Terus passing Ke Yusuf Di depan Di depan Si siapa namanya Neuer Agak masuk Ya Itu bisa dibilang Hebatnya Neuer juga Cuman Kayak gitu kan Harusnya terjadi goal Selain itu Mereka gak begitu Banyak Dapet peluang Kalau kita Lihat Shot ya Shot on target Dari Sevilla 5 Munchen 7 Shot of target Sevilla 1 Munchen 9 Jadi total Shot Itu Yang on of target 16 Munchen Dan mereka Cuman 6 Ball possession 61 Dibanding 39 Corner aja Lebih banyak Munchen 10 dibanding 6 Fallnya Lebih banyak Sevilla 15 Dibanding 17 Dan Apa namanya Apakah Ini yang gue Agak bingung Itu kan Wasitnya itu Inggris Gue gak yakin Apakah tadi Pake fara Atau gak ya Karena gak sekalipun Dimanfaatkan Dan Penalti itu Untuk gue sih 50-50 ya Kalau gue bilang Terlalu berat Untuk diberikan Penalti Nah goal yang Dianulir Pertama Oke Lewan Offside Satu kaki Fine Yang kedua Itu gue gak Ngeliat pelanggaran Mungkin Gak disiarin Yang gue liat Escudero Kalau gak salah Dia jatuh Ke belakang Lewan Heading Jadi Gue gak liat Pelanggaran Dimana Mungkin Gue keskip Mungkin Sebelumnya Terjadi Pelanggaran Gue gak Ngeliat itu Kayaknya Mas tadi Tanpa Far Gue gak Ngeliat Masa Satu Momen Dengan Far Aja Gak ada Atau Mungkin Gue lagi Ketoilet Kali Dimanfaatkan Far Tapi Intinya Di bawah Kedua Gak banyak Peluang juga Yang didapatkan Oleh Sevilla Munchen Malah Dapat Banyak Peluang Di luar Itu Goal Offside Tapi Yang lo Liat Adalah Set up Serangannya Build up Serangannya Build up Serangannya Itu kan Kalau gue bilang Luar biasa Dari This team Is a machine Dan machine Ini tetap Berjalan Terus Bahkan Alfonso Davies Yang ngobok Ngobok Ke Semedo Itu Gak dimainin Setelah itu Di extra Time Baru Dia Masuk Kalau gue bilang Kalau Alfonso Davies Main Itu akan Lebih Offensive Akan Lebih Berbahaya Dari Sayap Tadi Munchen Gak terlalu Banyak Main Di Sayap Nah Ini yang Sulit Diprediksi Juga Serangan Mereka Itu Dari Segala Segi Dan Semua Itu Bisa Cetak Gol Buktinya Goretzka Goretzka Itu kan DM Atau Box to Box Bisa Cetak Gol Bekerja Keras Kimit Semua Yang Ngatur Sirkulasi Bolanya Mereka Berani Bermain Direct Dan Karena Akurasinya Bagus Bolanya Sampai Tapi Berapa Kali Juga Kepotong Nah Itu Yang Jadi Bahaya Jadi Permainan Munchen Risikonya Tinggi Sekali Hanya Berapa Counter Yang Didapat Beberapa Tidak Banyak Beberapa Counter Tidak Bisa Dijadikan Gol Oleh Sevilla Ini Yang Membuat Gue Karena Mereka Mereka Kalah Kelas Kalah Kelas Dari Pemainnya Dari Dari Strateginya Walaupun Sevilla Gue Bilang Ya Salut Angkat Topi Dengan Pemain Kayak Gitu Yusef N Bahkan Di Mediokernya Banget Di Medioker Malah Yang Bener Menonjol Seperti Sebelumnya Nafas Yang Udah Umur 30 Plus 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 Jadi Apa yang Direx Sevilla Ya Itu Luar Biasa Bisa Masuk Final Bisa Memberi Perlawanan Selama 90 Menit Bisa Memaksa Sampai Extra Time Padahal Extra Time Itu Untuk Gue Dragging Akhirnya Dapet Gol Dari Javi Martinez Gol Kado Karena Dia Akan Cabut Cuman Intinya Munci Ini Akan Tetap Mendominasi Tidak Hanya Di Jerman Bahkan Di Eropa Juga Kadang Gue Berpikir Siapa Yang Bermain Mirip Munci Ya Kalau Lu Tanya Gue Gue Akan Jawab Liverpool Liverpool Klopp Itu Bermain Kayak Munci Juga Nggak Ada Playmaker Meng Menghandalkan Winger Kalau Liverpool Salah Sama Sane Kalau Ini Genabry Sane Kalau Dipul Mane Sane Firmino Sering Turun Membantu Serangan Lewandowski Pun Demikian Muller Nggak Bisa Dibilang Playmaker Juga Karena Dia Lebih Bekerja Sama Lebih Menutup Jadi Kalau Gue Bilang Yang Mendekati Atau Mirip Mirip Munchen Bermainnya Ya Banyak Crossing Antara Kiri Dan Kanan Juga Ya Itu Liverpool Maka Dari Itu Kedua Tim Itu Bisa Dibilang Salah Salah Satu Dari Sedikit Tim Yang Menguasai Di Liganya Sendiri Dan Juga Eropa Oke Thanks For Watching Kita Lihat Next Match Bye